Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dari standar ya guys kali ini saatnya makan ya guys dan kita akan masak yang cukup-cukup sederhana guys di masaknya cukup simpel saja ya guys ya ini ada bawang putih juga ada bawang merah terus ada satu cabai merah guys cukup saja satu saja ya guys karena saya tidak begitu doyan pedis terus terus ini ada udang guys karena kalau kita masak itu cukup satu kali makan begitu lebih jadi masak itu cukup secukupnya saja terus ini ada tempe ya guys ya tempe cuma eh cuma saya iris aku iris agak kecil-kecil saja ya guys ya terus jangan lupa dikoseng-koseng lagi tempe tapi tempe ini kok gak begitu bau tempe gitu loh guys nah ini aku tambahin minyak sedikit ya guys karena biar kelihatan glowing seperti pakai skin care gitu loh guys setelah itu ini ada ayam ya guys ayam yang aku suwir-suwir ya guys karena ini ayam ayam goreng sisa aku makan terus aku suwir-suwir aku campur saja ya Hai nah dan ini ada kubis ya guys karena kubis itu daripada kita masaknya sendiri-sendiri itu langsung dijadikan satu saja ini namanya itu masak campur-campur langsung kita oseng-oseng saja ya karena kalau kubis itu dioseng itu lebih cepat lebih cepat buku gitu loh guys lebih keranci kriyuk-kriyuk seperti itu biasa daripada direbus dioseng-oseng dan jangan lupa kita tambahin air itu secukupnya saja ya guys ya air ini sedikit saja karena ini namanya itu kan oseng ya guys jadi bukan sayur lobe jadi sesuai usut cukupnya saja guys dan ini pertama-tama aku tambahin gula ya guys ada gula ada garam ada taldu bubuk dan juga ini ada apa itu bumbu bumbu yang sudah matang itu loh guys agak-agak pedes-pedes useng-pedes tapi sedikit saja ya guys ya karena ini kan nanti biar warna itu agak kelihatan cantik begitu nah ini bubunya tapi baunya itu agak-agak enggak begitu enak guys karena ini bukan aku yang beli kalau aku beli kan pasti yang made in Indonesia langsung saja kita oseng-oseng lagi wis pokoknya ceritanya ini super oseng super tumis super simple dan ini aku tambahin lagi sedikit air ya guys ya terus aku tutup sebentar guys ini tutupnya mungkin cuma satu menit ya guys karena kalau aku masai cowopet banget nah ini kelihatannya itu sudah empuk guys dan ini ada pokoknya saus asam manis gitu guys langsung aku tambahin saja karena aku tuh kalau masa itu suara yang agak manis gitu guys dan ini juga ada kecap manis guys asli Indonesia ini kita masukkan secukupnya saja ya guys jadi bumbu ini super simple di oseng-oseng lagi dan Alhamdulillah ini sudah matang guys sudah bisa untuk lauk makan siang nah ini sudah sudah semua kelihatannya nah ini ini kita sekil sedikit 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 guys oseng-oseng oseng-oseng nah ini kelihatannya itu sudah mengantap guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati